mulai oke teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan tentang cara membuat countdown dengan mudah dalam kanva seperti teman-teman bisa lihat disini saya di menu utama kanva di kolom design disini bisa dilihat ada opsi video langsung di klik saja disini kalian bisa memilih banyak size dan format ya ukuran-ukuran seperti 1080p, 1920p dan banyak lagi disini saya akan menggunakan option paling pertama yaitu 1920x1080px step ini krusial karena jika teman-teman tidak memilih opsi video pada menu utama maka option di atas ini di navigation bar tidak akan muncul motion preview ini nggak akan ada kalau pilihnya presentation atau yang lain sekarang kita ke kategori video disini kita ada ini kan canvas yang kosong ya ini kosong kita mulai di kategori video lalu kita bisa ketik like hold field nah ini yang pertama ya cuma ada satu aja sih untuk gratis cuma ada satu tinggal di klik aja kita mau di resize biar fit to screen seperti ini itu kita akan atur durasinya di option di bawah navigation bar kita bisa lihat ada lambang gunting untuk memangkas waktu durasi dari videonya kita klik aja kita klik aja kita ditarik dari sebelah kanan sampai 1,5 detik kalau kalau 30 detik kelamaan selesai setelah itu kita bisa tambahkan teks tinggal pencet T aja atau sebelah kiri ada ada kategori teks di atas elemen di bawah elemen ini kita ke 3 terus kita resize kita bawa ke tengah ya kita bawa ke tengah ya kita bisa ganti kita ganti fontnya saya sarankan untuk menggunakan font bold atau yang tebal seperti ini ini ya teman teman seperti ini kalian juga bisa memilih warna font warna tulisannya warna apa aja tapi saya sarankan untuk hitam karena agar bisa menyatu dengan backgroundnya waktu langkah selanjutnya kita bisa duplikasi halaman ya di sini tinggal di klik duplikat aja di atas sini up salah saya harus klik dulu dulu nih duplikat halaman lalu kita bisa klik di sini di sini halaman kedua kita ganti ke dua lalu duplikat lagi kita ganti ke satu nih jadi sudah di ke dua satu ya coba kita nih coba kita nih optionnya review bisa dilihat kalau teman teman bisa stop sampai sini bisa menggunakan seperti ini saja dengan monoton atau teman teman bisa menambahkan animasi ini jadi agar terlihat ini ya agar terlihat agar terlihat mulus saja animasinya countdownnya kita tambahkan animasi bisa dilihat sini dipilihannya banyak sekali untuk yang gratis untuk yang gratis lumayan banyak lumayan mencek copy saya akan pilih fade dua kita akan tambahkan animasi juga jadi fade satu juga saya akan tambahkan animasi fade jadi kita bisa review lagi jadi kita bisa review lagi kurang lebih seperti ini teman teman atau teman teman juga bisa menggunakan di kategori elemen di sini bisa cari animated number sudah muncul ya di sini banyak sekali pilihan banyak yang gratis juga dan banyak yang ya sebagian ada yang pro kalian bisa kita coba kita bisa double click di yang mana saja tinggal di double click kita bisa center lagi kita bisa center lagi dibikin pertama seperti biasa tinggal nggak usah kita udah ada ini lalu klik 2 2 di sini 1 di sini 1 kita sudah center kita preview lagi oh kita tinggal ini kita harus edit waktunya 1,5 karena kalau nggak di edit waktunya bisa berantakan dan jadi lama kita preview lagi kurang lebih seperti ini ya teman teman untuk pengguna pro untuk pengguna pro untuk pengguna pro bisa di klik opsinya lebih banyak lagi pilihannya lebih banyak lagi bisa di klik di kategori video lalu tinggal ketik countdown maka semua akan maka bakal ada banyak pilihan jadi yang neon futuristik distorsi dan lain-lain jika teman teman sudah selesai mengerjakan kalau teman teman bisa unduh download semua halaman 3 halaman semuanya tinggal unduh saja oke teman teman mungkin sampai disitu dulu video kali ini terimakasih sudah menonton tunggu saya di video selanjutnya selamat tinggal